Pes ini adalah brand olahraga dari Indonesia. Kita artinya bukan hanya di sepak bola, bukan hanya di futsal. Sekarang kita juga sudah ada di running, juga sudah ada produk-produk kayak casual, sport, lifestyle gitu. Jadi kita butuh dukungan masyarakat, percayakan produk dalam negeri. Buktinya adalah produk mils ini bisa tembus ke pasar Eropa juga, seperti teman-teman ketahui. Kita juga ada sponsor Trendment Rovers di Inggris, di Europe sana. Berarti kualitas kita bisa dipercaya. Orang Eropa saja percaya sama produk kita, masa orang Indonesia yang akan percaya dengan produk kita sendiri, di dalam dukung produk mils. Semuanya di Indonesia. Dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, menjadi kain di cutting, menjadi sebuah jahit, itu semua dilakukan di Indonesia. Sampai barang jadi, dikirim supir-supir Indonesia, sampai toko-toko jual online, jual offline, supir, driver, semua Indonesia, karyawan Indonesia. Jadi ini sangat mendukung produk dalam negeri, misalnya perputer ekonomi dalam negeri Indonesia. Hari ini pembukaan toko kita yang ke-6 di kota Semarang. Kenapa sih kita milih Semarang? Karena Semarang itu ya kota besar di Jawa Tengah, terus kita ingin meningkatkan aktusiasme pecinta olahraga di Semarang, yang khususnya pecinta mils. Karena mils punya kualitas, juga harganya juga cukup terjangkau, dan intinya kita ingin men-support juga event-event di daerah Jawa Tengah ini, makanya kita pilih kembutan kita ada di Semarang. Kota Semarang kita tahu adalah kota yang berada di Jawa Tengah, dan titik yang bagus juga untuk di kawasan Jawa Tengah ini ya. Kita sengaja mendekatkan diri lagi ke customer kita yang ada di Jawa Tengah sini. Tentunya juga dekat dengan kota Solo, yang sebentar lagi juga ada perhelatan Biala Dunia U17 ya. Semoga-moga kita dapat rejeki di acara besar itulah. Selamat ya buat Nils yang telah membuka cabangnya lagi di Semarang. Semoga sukses dan kita tunggu lagi di cabang-cabang kota lain ya. Karena memang produk-produk ini memang sangat pesat perkembangannya, dan semoga sukses ke depannya. Ya, saya mengucapkan selamat ya kepada Mils yang telah membuka sukses di Semarang ini. Semoga bisa semakin sukses selalu dan bisa mengembangkan di daerah-daerah lainnya. Dan ini juga sangat bagus sekali ya, karena kita jadi kawan rumah Jawa Tengah U17, dan semoga Mils ini juga bisa men-support terus untuk PINAS U17, untuk balu-balunya dan support terus menjadi sponsor produk lokal yang terbaik bagi Indonesia. Masyarakat lebih gampang menemukan produknya Mils, gitu kan. Memang kalau di online orang bisa belanja, namun kan tentunya ada juga sebagai masyarakat pengen bisa mencoba langsung produk-produk kita, bisa memegangnya dan mencobanya, dan itu ada juga masyarakat yang pengen mencoba langsung. Dan itu tentunya agar lebih gampang, masyarakat mendapatkan produk secara langsung juga, gitu. Tentunya itu butuh lokasi-lokasi yang harus kita buka cabang, gitu loh. Produk Mils ini banyak juga model-modelnya, kemudian kita di timnas, ya anggah kita pakai produk lokal. Dan kita juga pernah merasakan produk-produk lokal yang lain, ya mereka nggak kalah, walaupun Mils juga dikatakan baru ya, 2018 kalau nggak salah, ya mereka membangun Mils ini, dan saya pikir dengan waktu yang begitu cepat mereka bisa bersaing dengan produk-produk lain. Kita intinya ingin membuktikan kalau produk lokal itu tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk yang ada di luar sana. Kalau brand ambassador sendiri, kita pilih berdasarkan yang pertama, yang pasti dari skill-nya dulu. Yang kedua, dari tingkat kompularitas. Ketiga, ya kita lihat brand-brand ambassador yang memang punya kualitas baik, dan juga ingin membuktikan bahwa produk kita ini layak untuk dipakai oleh atlet-atlet juga. Terima kasih telah menonton!